Pertigas arahan Presiden Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Duni Monado, menyatakan skenario pelonggaran pembatasan sosial masih dalam proses pembahasan dan belum diterapkan. Selain itu, masyarakat juga diimbau lebih disiplin dan tidak mudik guna mencegah potensi sebaran virus yang lebih besar. Arahan dari Bapak Presiden, sampai dengan satu dan dua minggu ke depan belum ada kebijakan pengurangan pembatasan. Sehingga apa yang hari ini disampaikan adalah sebuah rencana, sebuah rencana tentang skenario yang nantinya akan tergantung dari data-data lapangan. Jadi kami ulangi kembali bahwa satu dua minggu ke depan belum ada kebijakan pengurangan pembatasan. Yang dibahas hari ini oleh Bapak Presiden adalah skenario yang mana seluruhnya tergantung dari data-data lapangan. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden juga mengulangi kembali larangan mudik. Tidak boleh mudik titik. Dan mari kita ikut menjaga secara bersama-sama tingkat kepatuhan masyarakat agar tidak ada yang mudik supaya risiko terpapar masyarakat di kampung halaman.